Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kali ini kita ada edisi spesial Kita berada di track Gunung Pinang 12th anniversary Fun Race Enduro Let's go! 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 Enhancim, Enhancim! Mau podium 1, 2, atau 3 nih? Ini fun-fun, ikut kelas elite sekarang Mas Ima! Mas Ima! Poker, guys! Kok kamu lepah, Mas Ima? Kamu jangan lemah! Enggak, saya tanya. Mau podium 1, 2, atau 3 nih? 6 aja! Oh, 6 aja! Hey guys, Mas Ima maunya yang ke-6 aja ya. Catat ya, kalau nanti ambil 1, kita ambil podiumnya buat aku. Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Oh, pingin, pingin, pingin! Pingin, pingin, pingin! Wuh! Teman-teman, ada A Fajar, ada Adilan, ada A Bacang. Nah ini Koko apa? Opa! Opa Ervin. Ya, sukses buat semua ya! Terima kasih, Yoh. Guys, jadi kita mau tanya-tanya ke atlet-atlet langsung yang turun balap kali ini. Ada dari Saku Bali, ada Mas Gilang Ramadan, ada Coach Wawa. Kita mau tanya satu persatu. Persiapannya apa aja sih? Om Sus? Ehm... Apa ya? Kalau saya sih ikut santai. Persiapannya kemarin juga belum sempat latihan. Tapi ya, okelah. Kita fight saja! Fight saja. Nah, Lela nih! Guys! Kalau Lela, kita udah tahu persiapannya. Latihan-latihannya bareng sama gua. Tapi gua nggak boleh ikut sama Panitia. Takut gua podium! Neng, persiapan selain itu apa lagi, Neng? Nyapin sepeda. Terutama, itu alat tempur. Terus bandalem gua sebelum ditelepon. Nah, itu. Kemarin pas latihan sempat bocor. Yang band belakang. Sekarang udah aman. Insya Allah. Nih, Mas Gilang yang keberapa nih ikut? Yang kedua, Pak Ji. Yang kedua, Pak Ji. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Pake podium? Pake gitu, Pak Ji. Mas Cowa. Mas Cowa. Mas Cowa. Dia begitu emang. Ya, jadi... Mas Cowa lagi menghindar dulu. Nanti mungkin ada. Kita cari lagi. Kita mau tanya-tanya dari... Orbea Team ini ya, Orbea. Jadi pake namanya Orbea Team ya? Orbea Indonesia. Orbea Indonesia. Untuk balap persiapannya, Pak Ji. Pertama, tentunya dengan kondisi fisik rider. Vitalitas sepeda itu harus yang utama. Karena... Tool-tool juga? Tool semua lengkap. Kita siapkan semua. Termasuk apapun yang nempel di sepeda. Alatnya Insya Allah kita ready. Selamat pagi. Oke, guys. Jadi ini ada mekanik andalan dari Orbea Indonesia. Ada Om Ahmad. Halo. Om aku mau tanya-tanya. Iya silahkan. Kaitan dengan persiapan balap yang paling penting dan vital yang harus kita persiapkan. Ini buat edukasi ke teman-teman yang belum pernah ikut balap nih Om. Jadi dasar banget Om. Apa aja Om? Biasanya kan kalau mau ikut race kita di full service dulu. Habis itu perkenalan track. Nah karakter tracknya itu sendiri kayak gimana. Nanti kita setting menurut sesuai karakter track. Sesuai karakter rider. Jadi kita sesuaiin. Udah gitu kalau udah siap semuanya. Yaudah tinggal yang biasa-biasa aja seperti bahan dalem, pompa. Ya seperti kayak gitu-gitu aja. Mas aku mau tanya. Apa aja sih persiapannya? Tadi Mas Amat udah kasih tau. Sekarang versinya Mas Aji. Persiapannya terutama latihan ya? Iya penting. Fisik. Terus... Safety. Terutama safety. Terus rambut dibutin-butin juga gitu? Rambut sih biar tambah pede aja sih. Jadi ternyata penampilan juga penting guys. Peralatan, tool-tool? Peralatan harus ada. Harus ada. Nempel di sepeda? Nempel di sepeda. Pertama? Ban dalem. Kedua? Pompa. Terus ketiga? Conggalan ban. Conggalan ban. Minyak wangi perlu nggak? Minyak wangi buat si rider sih perlu. Guys jadi kita mau kasih tau ke kalian semua. Bahwa sebetulnya mereka ini pura-pura akur. Gua tau sebetulnya ada gap diantara mereka. Ya secara lah ya namanya beda tim ya kan. Udah di track itu udah boong. Udah perang mental nih. Nah gua mau tanya nih. Eh itu sebenernya kayak gitu ada nggak sih di dunia balap? Gua mau tanya nih. Menurut saya paling kalau pas di track. Kalau di luar track udah selesai rest. Atau sebelumnya ya biasa temen lagi. Temen nggak ada. Gak ada. Gak ada. Paling ambisinya pas di track. Oh gitu ya. Gua lindas lalu. Jadi walaupun perempuan ternyata garang gas. Jadi dia pengennya lindas-lindas aja. Kalau lah gimana nih? Sama. Kalau di track ya. Gua lindas semua. Jadi gini. Ini kan rahasia umum yang akan kita buka. Jadi cewek dimana-mana kan pasti kedatangan tamu tuh. Mood, hormon. Itu berpengaruh nggak sih sebetulnya buat kalian kalau lagi balap? Baru seru? Kalau menurut saya ngaruh banget sih om. Cuman ya balik lagi ke kitanya. Harus bisa ngatur gitu kan. Ngatur kayak. Misalnya kita lagi nggak mood nih. Gimana caranya harus balikin lagi mood kita gitu. Caranya gimana? Kebetulan lele lagi. Hai. Ini baru selesai kemarin. Guys. Jadi secara mood itu berpengaruh banget. Tapi memang ini ujian terbesar bagi rider woman ya. Artinya memang mereka ada silsilah kedatangan tamu. Dan itu sangat mengganggu secara psikologis. Cara lele gimana nih yang sekarang lagi kedatangan tamu? Kalau lele kan awalnya aja sih. Kadangnya aku suka sakit, suka ngemut. Kalau sininya udah biasa aja. Biasa aja. Iya kan. Besok kadang-kadang ada rasa semblit-semblit kayak gitu guys. Kata bini gue sih. Tapi gue nggak tau. Karena gue nggak pernah ngerasain kayak gitu. So mau star. Itu biasanya kita deg-degan banget. Kayak malem pertama gitu ya. Mungkin kalau yang. Ini udah lama emang. Ini udah lama nggak rest. Agak sedikit gumoh gitu. Ntar lagi nggak tau deh mungkin keluar lagi. Terus itu mengatasnya gimana? Mengatasnya gimana? Ya nyantai aja. Dengerin musik. Bercanda-bercanda sama temen. Teriak-teriak nggak? Sama Pak Haji. Bercanda-bercanda. Teriak-teriak sama Pak Haji. Aduh. Guys ini dari Peter Co. Kerawang ya. Oke. Ada Om? Ada 2. Junior dan Master B. Oke. Om. Persiapannya dari sana jam berapa tadi Om? Dari Kerawang. Kebetulan kita satu ruang. Sama jagung gojok. Oh jadi guys nginep di sini? Iya. Oh modalnya gede guys. Jadi ini ada Neil Sinare. Wow. Atlet gua nih ya. NMTV Racing Team. Pakai baju Yoris. Yoris Sahara. Sahara. Jadi buat kalian kalau mau ya pesen aja. Nih aku mau tanya. Ini kan kalau persiapan-persiapan tadi. Atlet-atlet yang edit tadi udah gua tanyain semua. Gua lebih mau tanya sekarang tentang emosional. Artinya persiapan secara psikologis. Apa yang gua siapin? Gurunya tuh. Gurunya tuh. Riak-riak. Kalau muak. Riak-riak. Gak boleh. Jadi ini adalah suhunya si Neil Sinare. Ada Om Joris Sahara. Persiapan udah matang loh. Kalau mau starti kita kan deg-degan banget tuh. Itu mengatas itu gimana sih? Biasanya sih kalau misalkan. Gurugi ya. Kita biasanya ambil nafas. Yang sedalam-dalamnya. Buang langsung. 3 kali cukup. Oh gitu. Dipsnya mantap banget nih. Sama kalau misalkan dari latihan. Kita udah sewajib. Ini kan 3 track. Ambil visualisasi track. Semua hafal. Mau start. Ingat. Tingkat-tingkat. Taruh. Kalau udah visualisasinya aman. Track. Sukses. Siap Om. Nio, gua mau tanya nih. Tadi belum dijawab sama lu. Ya. Prakteknya gimana? Prakteknya gimana nih. Saat mau start itu. Itu kan tadi gurumu yang ngomong sekarang. Aku pengen tanya kamu nih. Sama sih Om. Harus tarik nafas dulu. Terbuang. Tiga kali. Teriak-teriak gak? Teriak-teriak. Hahaha. Gimana teriak-teriaknya? Bismillah. Hahaha. Jadi kayak gitu. Itu tips ya. Dari atlet yang udah pernah podium satu guys. Jogja Series Enduro. 2020. Uman. Bagi riders yang baru datang. Yang belum melakukan registrasi ulang. Harap ke meja registrasi. Teman-teman. Kita mau tanya nih. Ada satu jagoan kita dari komunitas sepeda Serpong. Jagoan kita satu-satunya. Umams. Hai bro. Apa kabar? Gimana rasanya mau ikut balap? Gue mau tanya. Lepas ya Om. Hahaha. Jadi terbaik teman-teman. Mohon doanya buat guys kita nih. Om Umam ya. Terima kasih Om. Bro ternyata ada lagi teman kita dari KSS yang ikut diri sini. Tapi dia sayangnya gak pakai bendera kita. Dia pakai bendera apa ini? Airdex. Om gimana? Persiapan balapnya untuk kali ini? Ya bener-beneran dapat hasil yang terbaik. Amin. Ya walaupun gak ngejar podium juga sih. Emang kenapa? Kok pesimis? Kayaknya yang podium tuh udah ada yang punya. Oh gitu. Yang jago-jago. Maksudnya mengeriahkan aja. Tergantung om. Kalau ngomong sama saya om. Mau satu, mau dua, mau tiga om. Ketiga di belakangnya apa gimana? Ketiga di depan dong. Target saya lima besar. Lima besar ya. Dari bawah. Insya Allah om. Tetap om dapet satu, dua, tiga. Tinggal pilih. Mau satu, mau dua, mau tiga gitu. Insya Allah. Jadi kan kemarin udah banyak ngajarin kami nih di track. Walaupun kami belum bisa turun. Karena kami dedikasi khusus buat acara ini. Supaya ada dokumentasi bisa kita tayangkan di NMTV. Jadi seluruh dunia akan melihat guys. Oke. Om awa. Ini persiapan yang paling luar biasa setelah hafal track itu apa om? Secara psikologis ya mau tanya om. Fisik. Fisik harus. Hmm? Fisik. Psikologisnya? Mau start itu kan biasanya deg-degan om gimana? Berdoa. Berdoa. Terus? Oke deh. Jadi dia grogi guys. Di track aja garang. Di track garang banget guys. Tapi kayak gini. Culun banget. Ya. Ini gimana gitu loh. Oke guys lanjut ya. Kita jangan pangsa. Nanti suhu gue malah mencrek. Guys. Jadi kalau kalian pernah lihat logo ini. Ini onernya. Salah satunya. Amin. Insya Allah. Jadi beliau juga ikut race. Om Doni namanya. Ya kan. Kalau mau nanti DM dia. Nanti gue kasih IG nya. Om persiapan balap kali ini apa om? Kayaknya latihannya kebanyakan. Terus banyaknya ngawal kayaknya. Maksudnya latihannya sambil ngawal gitu deh om. Gak ada sih. Tapi akar batu kayaknya om udah hafal banget di sini ya. Gak juga. Kalau saya bilang hafal banget. Nanti timenya jelek malu. Saya gak hafal banget. Jadi gini guys. Beratnya seorang akamsi. Menang dia kalah. Malu apalagi. Eh kalah apalagi ya kan. Kayak gitu. Tapi kita tetep doang yang terbaik buat om Doni. Dengan AB aparelnya. Semoga sukses. Amin. Thank you. Gimana kesan? Ada event balap yang udah lama gak ada om? Event yang buat tahun ini mungkin dari klimaks. Dari Corona mungkin ya ini. Cuma satu kali di Jogja aja. Cuma satu kali di Jogja aja. Nah 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 karena kan ada harus ada aturan yang harus kita terapkan juga mungkin ya. Tapi buat all nya sih. Wah keren lah acaranya. Persiapannya apa aja om? Kemarin kebetulan ini ada undangan buat coaching klinik. Kemarin hari Sabtu. Terus hari ini ikut kelas ekshibisi. Tapi happy-happy aja. Karena lama gak balapan ini. Jadi balapan dapet. Nyari duitnya juga dapet. Sukses ya om. Ngarit ya ngarit. Om yang jarang-jarang banget kesini. Ini karakter Trek Pinang gimana om? Gila ini. Ini keren banget. Karena aku dari bener-bener beberapa tahun ke belakang. Pengen kesini dan ini baru pertama kali kesini. Ini gila. Keren banget. Jadi pokoknya. Bukan first only ya. First impression ya. Iya. As gua bro harus dipake. Oh first only juga ya. Iya. Sorry sorry. Iya iya. Karena waktu dari 2016. Pengen kesini. Baru sekarang kesini bro. Jadi gini guys. Salah satu alasan gua kenapa gua gak ikut. Gua gak enak. Sebenernya sih Trek DP bilang ini. Emang bener bisa disebut horror juga. Karena elevasinya bagus. Dan banyak akar. Banyak batu yang teknikalnya. Wah. Butuh. Butuh konsentrasi yang tinggi ya. Iya. Terus. Di selain itu juga. Apa. Kita harus bener-bener. Nasihat sepeda kita dengan benar. Kalau enggak. Mau sepeda 100 juta. 200 juta. Gak enak. Ambiar. Ambiar tetap. Yes. Jadi gua lari-lari di bawah. Sekarang kita udah di start area. Untuk. Trek DH. Yes. Jadi ini Om Tovic Hidayat. Yang biasa main dulu tangki. Sekarang dia mau balap. Sepeda. Iya. Tenang banget ya. Masih bisa begini-begini guys. Luar biasa. Kalau gua udah gak bisa ngomong. Udah kaya rumahnya di sini. Udah kaya rumahnya. Lepas banget. Ayo. Ayo. Selamat. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Wow. Jadi biasanya. Kalau kita latihan itu ngambilnya dari sini. Namanya drop batu. Drop yang paling tersejarah di Gunung Pinang. Tapi karena ini event. Dan gak mau terlalu beresiko. Terhadap atlet. Jadi kita ambil titik yang ternyata. Contohnya kayak gini. Kemenang dulu. Tiga Butries bro. Sah-sah-sahari. Tiga Butries Veldorf. Tiga Butries pob siap Pak John jadi beliau ini bersama rekan-rekan ngadain acara ini tajuknya tajuk fun ride jadi waduh jatuh 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 Om Om jatuh tahan 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 minggir minggir oke seru banget seru banget ya jadi eh guys perusahaan ada yang crash tapi aman ya karena protektornya lengkap makanya kalian kalau main sepeda terus lengkap Pak John apa motivasinya dengan acara ini Pak John kita merangka ulang tahun TGP untuk menghormati sesepuh kita yang mendirikan ini TGP ini ke 12 tahun ya 12 tahun ini ulang tahun yang ke-12 buat track TGP yang digagas berapa lama dan kita udah pakum untuk kegiatan lomba ini baru kita mulai lagi mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan lagi tergantung teman-teman semua juga karena memang kondisinya lagi COVID kita masih agak ragu-ragu tadinya tapi alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman semua acara Enduro TGP ini bisa berjalan dengan lancar guys kita aminkan semoga kedepan pinang ngadain res lagi yang lebih besar lagi rutin rutin jadi rutin setiap tahun atau tahun dua kali rangkaiannya udah nasional dan internasional guys rumah gue deket jadi enak gue ngeliputnya ya Pak John setuju siap guys disini teknikal banget guys tadi udah ada yang nyusup sini makanya bunang orang disini risiko sih tapi buat gambar yang bagus okelah gue jalanin abone ya abone ya abone ya abone ya abone ya abone ya gup aku nih ABAs yang lebih 최대 indah apa-apa hal ya situated check Sampai jumpa jawab! Terima kasih. Ayo, balik, balik Lelah, Lelah Kilang, kilang Dawos, ayo, Dawos Dawos Ayo, lompat, lompat Awas Woh, pikir, mikir, mikir Mikir, 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 mikir Alah asyik Jadi kayak gini guys, ada-ada aja Namanya kendala, walaupun udah pake chain guard Tapi namanya, ya, balap, kita gak pernah tau Gas, gas, gas Trus, trus, trus Trus, 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 trus Siapa namanya om? Iya, nama saya Aminuddin. Oh, Aminuddin ini sebagai apa? Marshal. Marshal tugasnya apa, Om? Marshal, setiap rider yang lewat, kita harus menyalakan fluid. Jadi kasih kode? Kode. Setiap fluid, satu kali fluid itu berarti rider lewat. Oke. Kalau fluidnya dinyalakan, dibunyikan beberapa kali, itu tandanya ada yang incident. Oh, kayak tadi, Om. Ya, rider lewat lagi. Wah, tambahin. Tambahin, lompat, lompat. Lompat, lompat. Heart tail, bro. Heart tail. Kalau heart tail dipakai, bro. Dipakai di downhill, bro. Guess. Gue sih sama Om Ryo sebetulnya, si Tauhid sekuat itu, datel banget. Pengen ikutan untuk race ini. Tapi, gimana ya? Kalau cuma sekedar foto itu, gak bisa menjadi jawaban seberapa seru, seberapa kenceng rider-rider yang balap di race track Gunung Pinang ini, guys. Jadi, ya mau gak maulah, gue gak apa-apa. Ini murni dedikasi buat MTB di Indonesia. Kita akan sebarkan biar seluruh dunia tahu bahwa MTB Indonesia itu patut untuk diperhitungkan. Oke, guys. Gatel, guys. Jadi, ini gue curhat sama Om Ryo. Sepatu dalam sepatu sepeda. Dia cuma ngincer, ntar ada yang minjemin sepeda. Dia abis ini main, guys. Gue udah tahu otaknya. Jadi, tadi gatel melulu bilangnya. Yo, yo, hajar, hajar. Ditra, ditra, ditra. Nah, ini bagus. Ini, kayak gini, kayak gini. Ini contoh yang benar ini. Ini contoh yang benar. Masimam, Masimam. Masimam, Masimam. Masimam. Guys, ternyata Imam 5TV lemah di sini, guys. Gak sekenceng gue, guys. Peace, Masimam. Yo, 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 yo. Semangat, yo. Gila, guys. Gak pakai protektor, guys. Gak pakai full blast, guys. Gak. 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 Go, 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 go. Go, go, go. Kegitu, bro. Yo, pro. Yo, yo. Aman, 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 yo. Terima kasih.